Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Akan Lerni Oke so today we want to learn about Question word for simple present tense Atau kata tanya Dalam bahasa inggris gitu ya Tapi ini konteksnya simple present tense Sekarang kita akan diskusi Belajar hari ini adalah Question word for simple present tense Oke sekarang kita fokus ke sini ya kan Kalian mungkin sudah tau juga Sudah banyak yang kenal Apa sih question word gitu loh Tapi kebanyakan juga masih bingung penggunaannya gitu Karena banyak tuh Yang disitu mempengaruhinya gitu Tapi yang kita bahas kali ini adalah Question word untuk yang simple present tense Sekarang kita bahas dari Kata tanyaannya dulu Sebelum kita mengarah ke contoh dan sebagainya Yang pertama ada who Who itu siapa Siapa untuk menanyakan subjek orang Jadi kalau menanyakan subjek orang Pakainya who Ya kan Who calls your mother Ya kan Who helps you dan sebagainya Itu harus pakainya who Ya Contoh disitu Who studies English everyday Ya pakainya who Siapa yang belajar bahasa inggris setiap hari Nah yang selanjutnya adalah what What itu artinya apa Artinya apa Digunakan menanyakan subjek Dan objek bukan orang gitu loh Maksudnya gimana Gini Subjek dan objek bukan orang Kalau subjek yang bukan orang Itu misalkan gini What is grass Ini artinya siapa Sebenernya Jadi bukan apa ya Artinya siapa yang makan rumput gitu loh Karena digunakan menanyakan subjek bukan manusia Maka pakainya what Ya kan What eats grass gitu loh Tapi kalau kamu bilangnya Who eats grass berarti yang makan manusia dong gitu loh Makanya disini harus pakainya what Siapa yang makan rumput gitu loh Maka pakainya what Kalau menanyakan what Yang menanyakan objek bukan orang Misalkan aktivitas What do you do Dan sebagainya Itu menanyakan objek bukan orang Gitu loh ya Selanjutnya adalah Whom Whom itu artinya Siapa Whom itu artinya siapa Siapa tapi menanyakan objeknya objek orang gitu Jadi artinya sama-sama siapa Tetapi konteks penempatannya berbeda Contoh Whom do you love Sorry sorry Whom do you love Ya kan Siapa No 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 Kamu mencintai siapa gitu loh Dia menanyakan objek disini Maka harus artinya Siapa gitu Gak boleh Who love you Itu nanti artinya adalah Menanyakan subjek gitu loh Tapi ini artinya Menanyakan objeknya objek manusia Makanya Whom do you love Whom do you love Itu jadi Artinya seperti itu Siapa yang Kamu cinta Kamu cinta atau Kamu mencintai siapa gitu loh Beda lagi Kalau kamu bilangnya Siapa yang mencintai kamu Itu nanti pakenya Who gitu loh Tapi kalau Kamu mencintai siapa Maka pakenya Whom Whom do you love Seperti itu Sekarang adalah Who's Who's artinya Milik siapa Ya Menanyakan kepemilikan Misal Contohnya adalah Who's bicycle In front of my house Seperti siapa nih Yang ada di depan rumahku gitu loh Jadi menanyakan kepemilikan Ya kan Misalkan My bicycle Is in front of your house Menanyakan my itu Kepemilikan Maka pakenya Who's Artinya Milik siapa Atau punya siapa gitu loh Punya sepeda siapa Di depan rumahku itu gitu Jadi Artinya seperti itu Untuk Who's Selanjutnya adalah Which Which artinya Yang mana Menanyakan Pilihan Ya kan Contoh Menanyakan pilihan Which car Do you like It's blue Or black It's a Good Or Ya itu intinya Menanyakan Pilihan Which Girl do you like The beautiful girl Or Ya Seperti itu Menanyakan Pilihan Which Menanyakan Pilihan Selanjutnya adalah Why Menanyakan Alasan Artinya mengapa Contoh Why do you learn English Kenapa kamu belajar Bahasa Inggris Jadi menanyakan Alasan Why do you Learn English Seperti itu Ya Selanjutnya adalah How Artinya Bagaimana Ini menanyakan Keadaan Gitu loh How Artinya bagaimana Menanyakan Keadaan Kabar Gitu ya How is your father How is your mother How is your friend Gimana kabar temenmu Gimana kabar ibumu How is she Gimana kabar dia How is your boyfriend Gimana kabar pacarmu Jadi seperti itu Kita menanyakan kabar Ya kan How are they Gimana kabar mereka Itu menanyakan Keadaan Artinya how Ya Selanjutnya adalah Where Where artinya Dimana atau kemana Tapi untuk menanyakan Tempat Ya Misalkan Where is your home Where is your school Ya kan Where do you learn English Misalkan seperti itu Menanyakan Tempat Artinya kemana Ya Where do you go everyday Misalkan seperti itu Menanyakan tempat Ya kan Artinya kemana Atau Dimana Gitu ya Selanjutnya adalah When Ya When artinya Kapan Disini menanyakan Waktu Beda lagi nanti Artinya ada ketika Itu beda lagi konteksnya Artinya disini adalah When artinya Kapan Menanyakan waktu When do you go to school Everyday Misalkan Every morning Ya kan Misalkan When do you go to your friend Misalkan friend's home Dan sebagainya itu Pakainya Seperti ini Menanyakan Kapan Gitu loh Selanjutnya adalah How many How many ini artinya Berapa banyak Ya kan Tetapi untuk jumlah benda yang bisa dihitung How many Ya Contoh Contoh nih ya How many books Do you have Berapa banyak buku Yang kamu punya Jadi itu menanyakan jumlah benda yang bisa Dihitung itu Pakainya how many How many girlfriends How many boyfriends do you have How many wives Ya kan How many husbands do you have Seperti itu misalkan How many Misalkan How many hobbies do you have Misalkan seperti itu Ya itu pakainya How many Contoh lagi Oh no no Gue contoh Maksudnya selanjutnya adalah How much How much ini artinya Berapa banyak Gitu loh Berapa banyak Tetapi untuk benda yang Tidak bisa dihitung lah Konteksnya gak bisa dihitung Saya rasa gak bisa dihitung Contoh How much water Do you drink How much water do you drink Jadi Ini menanyakan jumlah benda yang Tidak bisa dihitung Kalau air kan Kalau konteksnya udah di Kasih tempat sih Bisa dihitung ya Secangkir atau mungkin Satu gelas Itu bisa dihitung Tapi kalau konteksnya air saja Saya rasa Gak bisa kita menghitungnya Entah mungkin itu milk Coffee Dalam bentuk belum Dikasih cangkir Dan sebagainya itu Belum bisa dihitung kan Makanya pakainya How much Selanjutnya adalah How old How old itu artinya Berapa usia Menanyakan usia How old Misalkan How old is your mother Berapa sih usia ibumu How old are you Berapa usiamu How old are you I'm 19 I'm 19 years I'm 17 years Misalnya seperti itu Ya Jadi ini adalah Sepenggal dari kata Tanya atau question word Yang bisa saya sampaikan ya Selanjutnya mungkin Masih banyak lagi question word Yang belum saya sampaikan Tetapi Untuk kali ini Sementara ini dulu aja Nanti kita praktek Gimana penempatan Simbel present tense Ketika question word Oke sekarang kita coba Melihat konteks Di simbel present tense Yang question word Tadi saya sudah memaparkan Terkait dengan question word Seperti apa Ada who dan sebagainya Sekarang kita Mengarah ke materinya ini Simbel present Yang question word Adalah disini Subject Verb Object Sama Adverb Untuk menanyakan subject Question word subject Kemudian ada plus Verb 1 Verb 1 disini ada S atau ES Kemudian object Sama keterangan Sorry Keterangan disini Ketika menanyakan verb Ketika menanyakan verb Harusnya question word verb Kemudian to be Ditaruh di depan Do apa does Bergantung nanti subjectnya Seperti apa Kalau subjectnya you, they, we I, you, they, we Pakainya do Ketika subjectnya shit Pakainya does Tergantung subject Kemudian do Sama keterangan Ketika menanyakan object Ya kan Objectnya adalah Ketika menanyakan itu Harus ada to be dulu sama To be Setelah itu subject Verb 1 Kemudian keterangan Disini verbnya Kembali lagi ke Semula Verb 1 Gak boleh ada S sama ES disini Spesialnya untuk subject Jadi kembali ke verb 1 Gak harus ada S atau ES Kenapa? Karena nanti ada Does disini Selanjutnya adalah Adverb Menanyakan keterangan Tempat, waktu Ya kan Sama Setelah question word Seharusnya do sama Does Tergantung subject Setelah itu ditambahkan subject Verb 1 Objek Ketika menanyakan Keterangan waktu Atau tempat Jadi ketika Selain menanyakan subject Selain menanyakan subject Semua Pasti diikutkan To be Setelah question word Tetapi ada yang nanti Tidak diikutkan To be nya Misalkan Which car Kayak tadi Ya kan Whose friend Kayak tadi Tapi setelah itu ada To be nya Tergantung cuman Yang ini selain menanyakan subject Langsung diikutkan Verb 1 Disitu S atau WS Tergantung nanti Verb nya seperti apa Ya Contoh nih Sekarang kita Mengarah ke Zambal You Study English Everyday You study English everyday Kita menanyakan You Ya jadi Kita menanyakan You Ya kan Lihat rumusnya Rumus di Sini Karena menanyakan subject Dia posisinya subject Maka harusnya Who Kenapa who Karena pasti subjectnya manusia Gitu loh Tapi kan Gak mungkin Tadi kan ada yang saya menyampaikan Ada yang pakai what What itu digunakan subjectnya Bukan manusia Kayak tadi What eats grass Siapa yang makan rombot Tapi kalau ini kan Konteksnya Pasti manusia kan gitu Makanya pakainya who 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 studies English everyday Nah Disini nih Jadi bukan lagi study Gitu loh Karena Pemaparan kemarin Di video yang sebelumnya Saya pernah menyampaikan Penambahan S atau ES Di dalam Form simple present Makanya disini harus studies Gitu loh Kenapa harus ada studies Ya kamu bisa lihat video saya sebelumnya Gitu loh ya Kalau masih bingung Gitu loh Ya Who studies English everyday Siapa yang belajar Bahasa Inggris Oh no 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 Setiap hari Ya Eh Free D Ya Who studies English everyday Siapa yang belajar Bahasa Inggris Setiap hari Selanjutnya Menanyakan aktivitas Menanyakan aktivitas Maka pakainya what Kita lihat Menanyakan adverb Question word Yang menanyakan adverb Adalah what Apa Ya kan Menanyakan aktivitas Itu pakainya apa Ya What do you Nah ini lihat Konteksnya disini do Disini harusnya do Kenapa gak does Ya enggak Karena subjeknya you Kalau subjeknya she She it nanti pakainya does Ya What do you do Apa yang kamu lakukan disini Ini udah Rumus ini Gak bisa diubah What do you do Apa yang kamu lakukan Yes tadi Ya Jadi itu What do you do Oke Jadi disini mungkin bisa Kita lanjut ya Selanjutnya adalah yang si Si adalah menanyakan Objek Nah Pakainya apa Yang saya sampaikan tadi Harus pakai What sama Pakainya what Apa Setelah itu diikutkan To be Do Kenapa gak does Subjeknya you udah jelas Ya kan Do you What do you Kemudian diikutkan Verb satu Setelah subjek Verb satu Verb satunya apa ya Study tadi What do you study Everyday Apa yang kamu belajar setiap hari Ya Artinya seperti itu Nah Sekarang adalah yang D Yang D disini Kita menanyakan Apa ini Kita menanyakan Keterangan Waktu Ya jelas Pakainya When disini Pakainya when When do you do No 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 When do you Sorry ini Kelebihan When do you study English Gitu ya Ya When do you study English When kita masukkan Adverbnya Do disini Subjeknya you Verb satunya Study Objeknya English When do you study English Ya Kapan kamu belajar Bahasa Inggris Ini adalah pemaparan Terkait dengan Isambol Yang sederhana gitu ya Sekarang kita coba yang Agak Rumit sedikit Ya Contohnya adalah Sekarang fokus ke sini ya Nanti kalau pengen tanya Silahkan ditanyakan di kolom komentar My friend eats An apple Every morning Ya My friend eats An apple Every morning Sekarang kita menanyakan By the answer My Ya Saya kasih E disini My tadi Menggunakan apa coba Kita harus Menggunakan Kepemilikan Apa itu Pakainya Whose Ya Pakainya Whose Kan milik siapa Punya siapa Artinya Whose friend Ya Whose friend Setelah itu kita ikutkan semua Whose Whose friend Eats Ya Un Napple Napple Every Morning Ya Teman siapa Yang makan Sebuah Apel Setiap pagi Jadi Menanyakan My ini harusnya Whose Ya Whose disini Kemudian Menanyakan ini nih Yang saya garis bawahi Keseluruhan Ini menanyakan Apa Dia menanyakan Subject Dia menanyakan Subject disini Menanyakan Subject Pakainya apa Jelas Pakainya Who Coba rumusnya Lihat Ya Menanyakan Who itu Seperti apa Setelah Who Maka disini Harusnya It's Paling Paling enak Itu menanyakan Who Who eats Napple Every Morning Who eats Napple Every morning Siapa yang Makan Apel Setiap Pagi Tapi yang ini kan Menanyakan Teman siapa Tapi ini lebih ke Siapanya Jadi Pakainya Who Lanjut ya Sekarang yang It Menanyakan It Apa juga Pakainya Jelas Pakainya What Kenapa Pakain What Karena disini Adalah Aktivitas Maka langsung Kita masukkan Who No 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 What Menanyakan Aktivitas Apa rumusnya Lihat Konteksnya Setelah Question Word Maka disini Do apa Does Harusnya Does My Friend Do Misalkan Every Morning Apa yang temanku Makan Setiap Oh no no Apa yang temanku Lakukan Setiap Pagi Setiap pagi Ngapain Dia makan Tadi makan Sebuah Apple Maka disini Harusnya Does Karena My friend Termasuk She He Yang ketiga Maka dia Harusnya Does Tadi To be Mengikuti Subject Do Does Mengikuti Subject Siapa Setelah itu Menanyakan Yang di Di Menanyakan Apa ini Coba Yang di Di Menanyakan Apa coba Menanyakan An An itu Sebuah Jum Jumlah 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 yang bisa Dihitung Apa enggak Bisa dong Apple Maka Pakainya How many No 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 How many Apples How many Apples Setelah itu How many Apples Ini diikutkan Do Does No 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 I mean Does Your No 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 Does My friend Eat Every Morning How many Apples Does My friend Eat Every Morning Jadi Berapa Banyak Apple Yang Temanku Makan Setiap Pagi How many Apples Does My friend Eat Every Morning Dia kembali Ke Bab 1 Kembali Ke Bab 1 Enggak Boleh Eat Gitu Karena Ada Does Di Sini Oke Selanjutnya Adalah Yang E Yang E Adalah Menanyakan Apa Ini Keseluruhan Enable Dia Menanyakan Objek 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 Bukan Manusia Maka Pakainya What Does My Friend What does My Friend And Kemudian Eat Every Morning Apa yang temanku makan Setiap Setiap pagi Tapi kalau yang atas Berapa banyak apple Yang temanku makan Setiap pagi Tapi yang ini adalah Apa yang Temanku makan Setiap pagi Itu ya Untuk menanyakan Objek Sekarang kita yang terakhir nih Menanyakan apa coba Every morning Menanyakan Apa Menanyakan Waktu Dia harus panggainya When Gitu ya When Does My Friend Ya Eat On Apple No 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 Nah This is enough Kapan Temanku makan Sebuah Apple Gitu loh Kapan Gitu menanyakan Waktu Ya Kapan temanku makan Apple setiap No Kapan temanku makan Sebuah Apple Gitu Mungkin dari sini Kalau ada yang pengen Ditanyakan Atau mungkin Pengen tanya-tanya yang lain Juga It's okay Bisa kamu Sampaikan di kolom komentar Sampai disini dulu Perpelajaran kita Yaitu Question Word Di Simple Presentant See you And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh